bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kalian wajib tau semuanya nih yang punya kandang sapi kandang kerbau kandang kambing kandang ayam ya tentunya ya disini saya akan berbagi bagaimana supaya kandang-kandang tersebut bebas dari rayap ya nah saya akan membuat ramuannya disini ramuannya tuh mudah banget didapat dan sangat murah sekali bahkan gratis nah caranya tuh bagaimana langsung saja ke tutorialnya oke yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like comment dan subscribe nya semoga tutorial ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat kalian semuanya oke langsung saja kita akan buat ramuannya oke lanjut kita akan siapkan dulu bahannya nih nah ini yang pertama kali ini sangat mudah sekali kalian minta saja sama bapak kalian atau nenek kalian atau tetangga kalian ini apa sih ini tembako ya nah ini tembako sedikit saja kayak gini paling satu jempol kayak gini ya nah kalian masukkan saja seperti ini bahan yang pertama yang kalian wajib siapkan dan bahan ramuan yang kedua apa sih nah ini dia ini ada sovel atau obat nyamuk dan sebelum kita ngasih sovelnya ke sini langsung saja disini kita akan harus isi air secukupnya nih kayak gini caranya nih nanti jadi kalian kalau yang punya kandang sapi kandang ayam kandang kerbuk kandang kambing wajib membuat ramuan seperti ini supaya bebas kayunya gak dimakan sama si rayap tentunya ya nah langkah selanjutnya kita akan langsung saja ini kita akan masukkan ramuan yang kedua sovel kayak gini nah ini ternyata ampuh banget nih untuk mencegah atau membasmi rayap-rayap yang ada di kandang-kandang kita tentunya terutama kandang sapi kandang kerbuk kandang kambing dan kandang apa itu namanya tuh ayam juga nah setelah seperti ini kita akan aduk ya disini kita akan memakai tiga bahan saja ini baru dua bahan ya ini sangat mudah didapat ini tentunya ini nah kalian aduk sampai betul-betul tercampur berubah warna kayak gini nih ini seperti ini dan bahan yang terakhir yang wajib kalian persiapkan ini sangat mudah didapat juga di warung juga ada bahkan di rumah minta sama istri juga boleh ya supaya kandang kita ini nanti bebas dari yang namanya tuh apa rayap nah caranya kalian nah kayak gini dibikin taburkan saja seperti ini nih kalian gosok-gosok saja ini jangan terlalu banyak nih secukupnya saja kayak gini nih karena ini mampu membunuh kutu karena ini apa ini kapur ajib ya ini segala kutu bahkan kecowak pun dia akan mati nih apalagi kutu rambut juga itu ya nah ini rayap langsung mampus nih jadi sebelum kandang kalian dimakan rayap kayunya kalian buru-buru membuat ramuan seperti ini ini tiga bahan ini sudah cukup ya kita akan aduk sampai betul-betul ini tercampur dengan sempurna nah seperti ini nah caranya bagaimana nanti kita akan praktekan bersama-sama dan ini sebelum kita pakai kita akan biarkan dulu untuk beberapa menit ya supaya tiga bahan ini tercampur oke lanjut caranya kita akan siapkan pakai semprotan saja ya boleh juga kalau tidak punya semprotan kalian juga pakai botol bekas kalian lubangi saja tutupnya tapi disini kita harus saring karena nanti tahap penyemprotannya biar lancar ya nah langsung saja kita akan masukkan di alat yang sudah saya persiapkan ada semprotan seperti ini nah kayak gini jadi warnanya agak-agak coklat ya coklat-coklat muda seperti ini coklat-coklat teh nah seperti ini ya nah ini langsung saja kita akan menuju ke kandangnya ke kandang sapi atau kandang kambing atau kandang ayam kita akan basmi atau cegah si rayapnya nah ini dia ini kandang sangat sudah lama sekali bahkan ada kandang dua ya nah di belakang sana juga ada kandang kenapa ini aman dari rayap karena sudah kita pakai pakai ramuan seperti ini ya nah seperti ini disini juga ada kandang sapi yang baru nih nah ini karena itu buat ayam ya jadi ini kita caranya bagaimana kita akan semprotkan saja di bagian-bagian ini di tiang-tiangnya kayak gini muter-muter kayak gini ya supaya si rayapnya kalau ada rayapnya dia langsung mati ini kita akan mencegah ini supaya rayapnya dia enggak mau naik ya ini semua yang ada tiang-tiangnya kayak gini kalian semprot-semprotkan saja seperti ini tuh semuanya dari sudut-sudut semuanya nah kayak gini semuanya ya terus yang dimana ini juga bisa buat rayap dinding nih kalau rayap dinding bagaimana nih sama juga kalian semprot-semprotkan saja di dindingnya ya nah kayak gini jangan sampai terkena pakan sapinya atau pakan ayamnya atau pakan si kambingnya nah kayak gini nih nah ini pokoknya mantap banget ya kalau untuk temboknya sendiri kalian semprot-semprotkan kayak gini nih nah ini kecoak segala macam enggak harus ini apa tuh si rayap ya kecoak juga dia akan pergi akan mampus ya nah karena ada kapur azepnya kapur barusnya kapur azep seperti tadi semoga kandang-kandang sapi kalian sandang kerbau kandang ayam supaya bebas dari serangan hama rayap tentunya sampai ke atas-keatas kalian semprotkan saja semuanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini uangnya mantap banget wajib membuat ramuan seperti ini gratis dan ekonomis praktis mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati